hai 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 teman halo nih dari Anunet kita mau langsung wawancara ke rumah maggot nih kemarin dapat juara dua di acara kompetisi inovasi penanggulangan peniskinan berbasis masyarakat beliau ini dia maggot maggot itu suatu alternatif untuk pengolahan sampah menjadi sesuatu hal yang bisa dipergunakan mau tahu lebih jelasnya kita langsung aja ngomongnya udah jadi pupuk nih nah ini ini kaskut namanya ya Nik Nikas got sampah dan dia udah nggak berbau jadi alurnya itu dari telur dulu dari telur seluruh itu dikasih sampah sampai 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 gimana mungkin bisa disampai lima lima hari kita nunggu 20 hari ini jadi maggot saya jadi maggot umur 25 hari 25 hari jadi kupak jadi nah itu seperti ini nih nah itu tuh teman-teman ya Nah itu ya ampah tapi nggak bau kan bos Iya dia nggak bau dia karena udah ada ya ada semacam fermentasi kayaknya dimakan-makan sama maggotnya itu nah nanti dia kalau udah besar ini ini jatuh-jatuh dia nanti kesini nih tuh nanti masukin ke kanan ini udah uyak-uyakan gini nggak tahu nih apa namanya tapi English kalau udah hitam-hitam begini aja baru nanti dia dimasukin lagi ke kandangnya punya jadi BSF gitu nah ini masukin ke sini nih Nah itu yang udah tadi hitam itu dimasukkan ke sini jadi lalat dia ini namanya black soldier fly atau BSF ya yang kita kenal sering BSF BSF ini umurnya berapa hari kan tujuh hari tujuh hari ya temennya tujuh hari nanti mati dia terus akan bertelur kembali jadi siklusnya akan seperti itu terus-terus dan ini terbukti salah satu alternatif untuk pengolahan sampah organik terpadu ya Nah dari sini betul-betul terbukti mengurangi kadar sampah di desa ini bahkan desa ini kekurangan sampah organik disuruh makanya kenapa ini di kecil karena kalau di terbesar sampahnya nggak ada gitu kalau ini azola ini digunakan biasanya untuk makanan ternak ya atau makanan ayam dia ya 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 hai 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 iya nih ada yang ada tanaman yang sudah jadi buahnya juga lumayan bagus men kalau kita lihat dari figur buahnya ini kuning-kuning ini dia kekurangan nitrogen cuman untuk pembuahannya bagus berarti kalium dan kalsium yang ada di dalam tas got itu memang bagus buat pertumbuhan buah tapi dia tidak atau kurang jadi sebetulnya lebih itu kalau dipadukan lagi dengan pupuk yang memang mengandung unsur nitrogen lebih besar ada linca jadi kalau umumnya boleh makan tuh ada satu selamat menikmati